Oke, misalkan di kolom sebelum A ini Saya akan sisipkan kolom baru Untuk nomor, misalkan Nah, disini saya tulis 1 Kemudian 2 Disini saya blok Kemudian letakkan pointer mouse seperti ini Jadi angka plus Kemudian lakukan ragain drop Angka hasilnya seperti ini Jadi, ini ya Yang dikenal dengan istilah Bill series Jika saya melakukan drag and drop nya Hanya dari Angka 1 saja Tanpa memblok angka 2 Maka hasilnya hanya Seperti ini Oke, jadi untuk Menggunakan fasilitas bill series Minimal harus ada 2 angka Yang berurutan Oke, misalkan disini Saya tulis 2 Sorry Mungkin disini saja 3 Sama 6 Kemudian setelah itu Saya blok Lakukan Ini juga Salah satu Penggunaan bill series Penggunaan bill series Penggunaan bill series Sebenarnya tidak hanya Digunakan untuk Angka yang berurutan saja Bisa juga untuk Nama hari dan Nama bulan Oke, secara Otomatis Misalkan Saya tulis disini Senin Oke, kemudian Saya lakukan drag and drop Maka hasilnya seperti ini Oke Itu pun Misalkan saya tulis disini Maret Oke Apabila Anda Setelah Di Drag and drop Seperti ini Keluarnya Keluar semuanya Maret semua Maka berarti Anda belum Melakukan restart Setelah melakukan Regional setting Oke Oke Itulah tadi Penggunaan Fasilitas bill series Pada Microsoft Excel Untuk Mengakhiri sesi ini Saya akan menutup File ini Kemudian Klik tombol yes Untuk Menyimpan semua Perubahan yang telah Saya lakukan Oke Seperti ini